kembali ke sublimenya nah caranya fokus ke fungsi ubah status fokus ke fungsi ubah status nah disini kita akan buat ajax ya ajax untuk merubah nilai status relay on atau off oke nah perhatikan caranya ini gampang sekali sobat koper jadi kita nanti akan menggunakan HTTP request ya ya SML HTTP request ini sebenarnya pembahasan ajax ini nanti sobat koper bisa googling bisa cari-cari yang penjelasannya lebih detail kalau saya jelaskan panjang disini nanti videonya jadi tambah panjang ya oke silahkan diikuti saja pertama saya sediakan sebuah variable ht apa ini enaknya XML HTTP HTML HTTP sama dengan new XML hati-hati huruf besar huruf kecil ya HTTP request ya Oke ini yang pertama kemudian setiap nanti ada perubahan apa yang terjadi nah intinya kan dikirim mau dikirim ke database ya caranya gini variable XML HTTP nah ini nanti fokus ke satu saja nanti untuk ubah posisi servo ini tinggal kita copy ya jadi gampang oke variable XML HTTP saya copy saya paste di bawahnya kemudian dot on ready state change on ready state change oke sama dengan function buka kurung 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 kurawal ini bisa dibawa boleh sini oke kemudian nah apa sih fungsi dari on state on ready state change ini artinya gini apabila terjadi perubahan di apa namanya status relay nya maka ajax nya ini nanti akan menunggu sampai betul-betul perubahan itu siap untuk dilakukan proses selanjutnya ya jadi betul-betul ready perubahannya itu sudah siap maka apa yang dilakukan nah tentunya yang dilakukan apabila perubahannya sudah betul-betul siap misalkan seperti ini ya saya ketika saya klik ini tek nah jadi sepanjang dia masih proses bergeser seperti itu tadi maka itu belum dilakukan eksekusi ya belum dikirim nilainya ke database tapi ketika betul-betul tek sudah on betul-betul on sudah ready sudah siap maka nilainya baru dikirim ke database kurang lebih penjelasannya seperti itu ya oke coba kita lanjutkan nah disini apa yang dilakukan kalau sudah betul-betul ready maka kita cek kesiapannya ready nya itu seperti apa disini ini sml-http.readystate ready state apa ini ready state ready state ini nanti nilainya itu antara 0 sampai 4 nah disini saya pilih 4 loh kenapa 4 betul-betul siap gitu ya jadi 0 itu masih inisialisasi request kemudian masih mencoba koneksi kemudian nanti 1 apa 2 apa 3 apa gitu ya nanti sobat koper bisa lihat googling status ready state ini itu ada 4 ada 5 ya jadinya 0 1 2 3 4 yang keempat ini ini saya bilang tadi sudah ready betul-betul siap menerima respon nah respon apa responnya itu maksudnya ketika dia sudah berhasil merubah nilai di database maka dia akan mendapatkan feedback ya nah feedback ini nanti bisa kita tampilkan oke oke kita lanjutkan dulu n nah disini ada lagi sml-http.status nah status ini itu cuma ada dua pertama status 200 yang kedua 404 kalau status 200 berarti berhasil status oke kemudian status 404 itu not found artinya ketika mengakses sebuah file untuk merubah nilai di database file itu tidak ditemukan atau kalau dalam bahasa coding web itu namanya page not found ya halamannya tidak ditemukan oke jadi nanti statusnya ketika betul-betul siap 4 dan berhasil 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 merubah nilai maka apa yang dilakukan maka kita akan menangkap nah ini kurung kurawal lagi ambil respon dari webnya setelah berhasil merubah nilai gitu ya nah caranya gimana gampang nah responnya itu mau disimpan dimana respon itu nanti kita letakkan di status ini ya di apa namanya span status nah ini bisa kita copy nih sobat ini saya copy kita letakkan disini oke nah kemudian value nya saya buang oke sampai sama dengan gitu kemudian cara ngambil hasilnya itu gimana sml http dot respon respon text kurang lebih begini nah isinya respon text apa nanti ya setelah ini kita bahas oke kalau sudah berikutnya itu adalah kita akan mengakses sebuah file nanti kita buat file ini ya nanti tugasnya itu adalah merubah nilai di database itu nah caranya gimana perhatikan letakkan kursor anda setelah penutup kurung kurawal ini ya miliknya http on ready state change ini oke ini kita enter di sini oke di sini kalau saya nyebutnya eksekusi execute file PHP untuk merubah nilai di database nah caranya gimana xml http dot open huruf kecil aja ya dot open dalam kurung awas fungsinya fungsi get kenapa fungsi get karena nanti kita akan mengirim parameter status itu ke file yang akan kita eksekusi ini oke koma nah nama filenya apa nanti kita akan buat sebuah file namanya relay.php ya relay.php dengan parameter parameter ini saya kasih aja start gitu aja lah ya start artinya status status apa yang dikirim on atau off gitu lah ya kurang lebih seperti itu start sama dengan petik 2 plus statusnya itu diambil dari mana diambil dari variable value nah disini jadi plus value begitu caranya ya kemudian koma true oke begini ini cara mengeksekusi file relay.php nah tugas kita sekarang adalah kita buat file relay.php ini ya ini kita simpan dulu nah sekarang kita buat dulu nih relay.php kita tambah di folder controlling klik 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 kanan new file ok ini kita simpan dulu awas ya pastikan foldernya controlling kita kasih nama yang sama relay.php kalau sudah save baik untuk isi dari file relay.php ini silahkan diikuti Pertama tag php dulu ya Pertama kita buat koneksi Buat koneksi ke database Atau gini aja deh Untuk koneksinya ini kita buat terpisah ya Kita buat terpisah Oke sementara disini aja dulu Nanti kita pisahkan ya Karena nanti koneksi ini akan kita pakai berulang-ulang Oke caranya gini Variable connect Sama dengan mysqli.connect Oke kemudian parameter pertama Ini localhost Kemudian username database nya Punya saya root Tidak menggunakan password Kemudian nama database nya apa Tadi nama database kita adalah controlling Oke Nah kalau sudah Langkah berikutnya Saya nyebutnya tangkap ya Tangkap parameter Stat Yang dikirimkan dari ajax tadi Yang dikirim Dari ajax Nah yang disini ya Nah disini tadi ada variable stat nih Nah ini kita tangkap disini Oke Caranya gimana Stat sama dengan Dollar get Karena modenya get ya Nama Parameter nya apa Nah nama parameter yang disini Samakan persis dengan yang ada disini Oke Start Jangan sampai beda ya Kalau beda nanti malah gak terbaca Oke kalau yang depan ini Ini variable Ini boleh stat Boleh status juga boleh Gak ada masalah Oke Kalau mau gampang Samakan aja Kemudian kita uji Ingat yang dikirim itu kan On sama off Jadi jika variable statnya itu Isinya adalah on Nah Maka apa yang dilakukan Yang dilakukan adalah Ubah Field Relay Menjadi Satu Nah caranya gimana Gampang MySQL Query Variable Koneksi Connect Connect Koma Perintahnya apa Update Nah ini saya pakai berubah saja deh Biar mudah dilihat Update Nama tabelnya apa TB Control Set Field nya apa Field nya relay Ya hati-hati Yang ada di sini Jadi nama tabelnya TB Control Field nya yang mau diubah kan relay Oke Kembali relay Mau diubah jadi apa Dijadi Satu Gampang ya Kemudian Berikan respon Berikan respon Nah berikan respon ini Tujuannya apa Itu nanti yang kemudian Ditangkap di bagian sini Respon text ini Ya Jadi statusnya on atau off Oke Kalau on berarti cetak saja On Itu kalau status on Nah kalau status off Berarti else ya Else Kurung-kurawalnya Ini tinggal saya copy saja Biar cepat Nah saya copy Saya paste di bawah sini Tinggal kita ubah ini jadi off Kemudian relay nya jadi 0 Begitu ya Sobat koper ya Gampang sekali Baik Kalau sudah Ini kita simpan Sekarang coba kita tes Baik sobat koper langsung Kita coba tes ya Ini saya refresh dulu Oke Nah ingat ya Kita lihat dulu Di database nya Kita coba jelajahi Atau browse Ini posisi relay nya Masih 0 ya Sekarang coba kita Tes Kita on kan Nah Ini harusnya Di tabel ini berubah Jadi satu Coba kita lihat Ini harusnya berubah Jadi satu nih Kita browse Atau jelajahi Oh Ternyata tidak berubah ya Nah ini berarti ada yang kurang Ada yang salah ini ya Nah ini kenapa tidak berubah Coba kita kembali ke program Untuk relay.php nya Sepertinya tidak ada masalah ya Ini saya yakin Tidak ada masalah Ini biasanya Adanya di ajax nya Yang kurang Kita kembali ke index.php Kita fokus ke ajax nya Ubah status ya Yang disini Ini kalau dilihat On ready state nya Ini 4 200 Oke Kemudian respons nya nanti Di ID status PAN nya Kemudian Oh iya disini Ini kurang satu baris perintah ya Nah ini ternyata kurang nih Ini kita harus kirim datanya nih Caranya gimana SML HTTP.send Ini kurang Kurang satu baris perintah nih Nah ini makanya Sobat Koper Ini sedikit butuh ketelitian ya Jangan sampai nanti Ada beberapa perintah yang terlewat Akhirnya tidak bisa jalan Ingat Program itu Tidak ada istilah Programnya sudah benar Tapi kok error Itu gak ada istilah itu Ya Pokoknya kalau error Berarti ada sesuatu Oke Jadi jangan pernah mengatakan Programnya sudah benar Tapi malah error Ya kalau error Berarti gak benar Intinya disitu Oke Nah ini Sudah Coba kita simpan Coba kita refresh lagi Kita lihat hasilnya ya Saya refresh dulu Saya on kan sekarang Oke sudah Sekarang kita cek Di database nya Jelajahi atau browse Nah ini berubah jadi satu Ya Ini baru benar nih Kita off kan Kita cek lagi Harusnya 0 Nah ini sudah berubah jadi No Oke sobat koper Untuk relay nya sudah selesai Ya Nah sekarang kita fokus ke servo Nah untuk servo Cara kerjanya sama dengan relay tadi Ya kita gunakan ajax nya juga Oke sekarang kita kembali dulu Oke sekarang kita kembali dulu Ke program kita Ya Nah ajax miliknya relay Ini tinggal kita copy nih Sobat koper ya Ini tinggal kita copy Sampai dengan HTTP send ini Oke Kita copy Kita paste di bawahnya Ini Kita paste disini Paste Oke Tinggal kita modifikasi ya Nah kalau disini Untuk merubah nilai status relay Nah disini kita ubah jadi Nilai Posisi servo ya Oke Nah kemudian yang dirubah lagi Yang ini tetap Ini tetap Ini tetap Nah disini Nah ID spun nya Ini kan ID spun nya posisi ya Nah ini kita ambil Kita set posisi Oke Paste pun size tetap Nah yang beda lagi itu adalah Ini Jadi jangan mengakses File relay.php Tapi Nanti kita buat file servo.php ini Nah kemudian Variable ap yang dikirim Ya variable posisi ya Nah saya singkat aja Post Saya kasih variable namanya Post Kemudian value Ya tetap Ini ya Karena variable nya sama nih Value juga disini Oke Jadi nanti yang dikirim Parameternya adalah Variable posisi Post ini Ke file servo.php Oke Nah ini kita simpan Nah sekarang Kita buat File servo.php ini Nah caranya gimana Caranya mudah Kita ke relay dulu Disini Tadi saya sempat Janjikan Ini kita Pisahkan ya Koneksinya Karena program koneksi itu Akan kita akses berulang-ulang Maka ini coba kita buat File sendiri untuk koneksi Ya di folder controlling Klik kanan New file Kita simpan dulu Kasih nama Koneksi .php Ya Kalau sudah save Kita buat tag php nya Nah kemudian Perintah koneksi database Yang ada di relay php tadi Ini saya cut saja Saya cut Saya pindahkan ke koneksi Paste Nah Seperti ini ya Ini tinggal kita simpan Sudah Nah kalau sudah Kembali ke relay.php nya Ini tinggal kita Include Koneksi nya Caranya gimana Gampang Include Nama filenya apa Koneksi .php Titik koma Dah Selesai ya Caranya seperti itu Nah sekarang Kita buat File baru Untuk servo.php Tadi ya Klik kanan New file Saya simpan Saya kasih nama Servo.php Ya samakan Namanya yang ada Di ajax nya tadi Save Oke kalau sudah Langsung kita buat Tag php nya Pertama Include koneksinya Include koneksi Database nya Include Nama filenya tadi Adalah Koneksi.php Oke kalau sudah Nah berikutnya Tangkap Variable Posisi Dari ajax nya Ya Caranya sama Variable Pos Dollar Get Pos Seperti ini Oke ya Nah kalau sudah Kita update Nilai Di Field Servo Yang Ada Di Database Caranya gimana Langsung aja My SQL Query Kemudian Variable Connect nya Oke kemudian Sama ya Update Nama tabel nya apa TB Control Set Field nya apa Field nya servo Sama dengan Petik 2 Plus Variable Pos nya ini Atau Disini juga boleh Di dalam sini aja Petik 1 Petik 1 Ketengah Kemudian Variable Pos Nah gitu ya Jadi gampang Sekali Nah kalau sudah Berikan Respon Berikan Respon Berikan Respon nya ini Apa Respon nya nanti Karena yang ditampilkan Respon nya itu adalah Nilai Derajat nya Berarti isinya Variable Posisi Gitu ya Nah berarti kita berikan Disini Echo Variable Pos Sudah Seperti ini Oke Nah sekarang Coba kita tes ya Coba kita tes Kita lihat hasilnya Seperti apa Kita refresh dulu Ini Posisi tabel Kita cek Ini masih 0 Servo nya 0 Saya on kan Relay nya Saya cek di tabel Browse Sudah 1 Bener ya Nah kemudian Servo nya Saya ambil 180 derajat Kita cek di tabel Apakah 180 derajat Nanti disini Kita refresh Jelajahi Nah gitu ya Sudah berubah juga Jadi 180 derajat Oke Coba saya ambilin Tengah 83 derajat Nah disini Apakah 83 Iya Berubah ya Oke Ini sudah benar Sudah sesuai Sobat Koper Nah tinggal Ini Ada masalah sedikit Ini ya Ada masalah sedikit Nah masalahnya Dimana Ini kan posisi Relay nya on Kemudian servo nya Di posisi 83 derajat Nah ketika Ini saya refresh Saya enter Itu kembali Ke awal Off lagi Relay nya Servo nya 0 lagi Padahal Di tabel kita Tadi Itu sudah Di posisi Relay nya 1 Servo nya 83 Tidak menyesuaikan Nah ini masalah Ini Ini gak boleh Nah ini ya Kita beresin dulu Ini ya Ini Pengaturan terakhir Di web nya Sebelum nanti Kita pindah Ke node mcu nya Nah kalau node mcu nya Gak terlalu susah ya Gampang aja Nah sekarang Perhatikan Nah bagaimana Cara menyelesaikan itu Kita kembali Ke program nya Fokus ke Index.php nya Ke bagian paling atas Setelah Di atasnya Dokumen tipe HTML Ini anda enter disini Disini Kita Baca Apa ini ya Baca status Terakhir Relay Relay Dan servo nya Kita baca status Terakhir ya Caranya gimana Langsung Tag php Pertama Include Koneksi dulu Include Koneksi nya Caranya sama Include Filenya Koneksi .php ya Untuk Koneksi ke database nya Tadi Sudah Baik Langkah berikutnya Kita baca status Terakhirnya Caranya gimana Disini saya baca Saya kasih SQL Sama dengan MySQL EQuery Variable nya Connect Tadi ya Langsung aja Select Bintang From Nah nama tabel nya apa TB Control Nah gitu ya Kemudian Kasih begini Data sama dengan MySQL EFetch Array Nah ini Variable SQL nya Nah Disini ya Nah kemudian Ambil Status Relay nya Nah Caranya ambil nya gimana Saya buat begini Relay Sama dengan Variable data Yang ada disini Kurung siku Betik 1 Field nya apa Field relay Field ini yang mana Field itu yang disini Nah itu ya Awas Jangan sampai salah Kemudian Lagi Ambil Posisi Servo nya Nah caranya sama Servo Sama dengan Data Servo Oke Dah Kita sudah mendapatkan Status terakhir Relay dan Servo nya Kita simpan Nah sekarang Bagaimana cara menerapkannya disini Supaya pada saat nanti kita refresh Dia otomatis ikut Ya Otomatis ikut Kalau disininya 1 Maka disininya harus on Nah Kemudian disini 83 Disini juga harus pindah ke posisi 83 Gampang Caranya gini Perhatikan Relay dulu Relay dulu Kita Cari Komponen Tugal switch nya Nah Komponen tugal switch nya kan disini Nah di komponen tugal switch ini Disini bisa kita buat status Check it dan tidak Nah Artinya gini Sobat koper Jadi ketika ini dalam posisi on Seperti ini Maka ini sebenarnya Statusnya check it namanya Ya check it Oke Tapi Ini kan masalahnya tadi Ketika di refresh jadi off ya Nah Check it itu disini Kita bisa set Ini komponen Check input nya tadi ya Untuk relay nya Nah perhatikan Penutup terakhir ini Setelah kata-kata check it Nah sebelum penutup Tanda lebih besar terakhir Kasih spasi disini Nah Kita buat disini ya Kita atur disini Caranya gini Tag php nya dulu Awas Tag php Seperti ini Kemudian ke tengah Nah ini kita uji Jika Status relay nya Relay ini Variable yang tadi ada di atas Ya Variable yang ada disini Nah Variable yang ada disini Nah nanti servo juga demikian Ya Oke Kita kembali Nah tadi Nah disini ya Jika relay nya itu Sama dengan sama dengan Satu nilainya Ingat ya Di database kita kan nilainya satu Maka apa yang dilakukan Kita echo Check it Nah Kita echo check it Seperti ini Titik koma Oke Nah tapi Kalau dia bukan Relay nya itu bukan satu Atau nol gitu ya Berarti gak usah Ngetik check it Artinya tidak usah tercentang Gitu ya Nah Cukup Seperti ini Nah sama halnya dengan Status off Ya Status off nya ini Nah status off ini Sobat koper Kalau misalkan dia Status check it Berarti Yang dicetak off Ya Kalau enggak Berarti yang dicetak on Nah ini berarti kita copy aja nih Ini kita copy saja Oke Kemudian tulisan off ini Kita ganti Nah kita hapus Kita paste disini Ya kita paste disini Perhatikan Jika relay nya satu Maka cetak On Awas Else Jika tidak Maka cetak Off Nah gitu caranya ya Oke Hati-hati Ini agak-agak lumayan Ini ya Jadi butuh ketelitian yang cukup nih Jadi tadi tulisan off Kita ganti jadi seperti ini Ya Jadi seperti ini Oke Selesai Untuk relay Coba kita testing ya Saya simpan Ini saya refresh Sekarang tadi ingat Status terakhir adalah Satu Ini harusnya saya refresh Ini berubah jadi on Enter Nah gitu ya Sudah menyesuaikan Kalau saya off kan Ini juga jadi off Itu ya 0 Nah kemudian Ini saya refresh Harusnya tetap off Nah gitu ya On Kita refresh Tetap on Oke Gitu ya Itu relay nya sudah selesai Nah sekarang posisi servo nya Sama caranya Untuk servo kita ke bawah Yang pertama nilai derajatnya Nilai derajat ini Ini kan ada 0 nih ya Angka 0 ini saya hapus Angka 0 nya saya hapus Kita ganti tag php disini Langsung aja Echo Servo Variable servo yang ada di atas tadi Oke Nah Kemudian Hati-hati Ini masih merubah tulisan yang ada disini Ini kalau saya refresh Sobat Cover Nah ini sudah berubah nih Jadi 83 ya Sudah sesuai dengan di table Tapi slidernya belum Nah tinggal slidernya sekarang Disini perhatikan Disini ada value 0 Nah value 0 ini Kita ganti Value 0 nya kita buang Petik 2 nya tetap ya Petik 2 nya tetap Disini kita kasih tag php di dalamnya Seperti ini Jadinya Jadi petik 2 nya tetap Tag php Kemudian langsung aja Echo Servo Titik koma Oke ya Baik Ini saya simpan Sudah selesai Sobat Cover Kita kembali Kita refresh Nah Sudah menyesuaikan 180 derajat Saya refresh Maka dia akan bertahan Di 180 Derajat Baik ya Sobat Cover Ini sudah beres Sudah selesai Untuk aplikasi webnya Nah sekarang kita berpindah Ke node MCU nya Ya Ini saya minimize dulu Sekarang waktunya kita Beralih ke program Arduino nya Oke Perhatikan Baik baik Fokus Baik Nah disini Sobat Cover Pastikan library Untuk node MCU Dan servonya Sudah terinstall ya Saya tidak bahas Lagi untuk library nya ini Bagaimana cara menambah library Saya rasa Tutorial nya sudah banyak sekali Oke Langsung Ini saya buang dulu Beberapa baris program Yang tidak kita butuhkan Nah yang pertama Kita coba Ini dulu ya Satu per satu Pertama saya mau Kita baca status Relay dan servonya Tapi nanti kita tampilkan dulu Di serial monitor ya Kita tampilkan di serial monitor dulu Oke Berarti Kita butuh Koneksi wifi nya dulu Oke Saya langsung Include dulu Sini saya kasih keterangan Include Library Wifi Node MCU Node MCU ISP 8266 Oke Langsung Include ISP 8266 HTTP Client .h Nah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Masih Include ISP 8266 Wifi Untuk koneksi Wifi nya ya Ini F nya besar Wifi.h Sudah Nah kalau sudah Berikutnya Kita buat Apa nih Network SSID Network Untuk koneksi ke jaringan Wifi Network SSID Oke Kita ketika Seperti ini Cons Car Bintang Pertama SSID nya dulu Nah SSID ini Sobat Koper Hati-hati Yang kita Pergunakan disini Kalau saya punya Itu Defaf Hanur Ini saya sediakan Ini saya siapkan Saya sesuaikan Defaf Hanur Jadi jangan sampai Salah ya Itu nama Wifi nya Kemudian Cons Car Bintang Ini password nya Password saya itu Gampang saja Seperti ini Nanti menyesuaikan ya Sobat Koper Password Wifi Sobat Koper Masing-masing Oke Kemudian Berikutnya Ambil IP Server nya IP server ini Dalam hal ini adalah Komputer kita ya Yang bertindak sebagai server Dimana file php nya berada Nah cara ngambil IP nya ini gimana Nah caranya gini Kita sediakan dulu Variable nya Cons Car Bintang Ini Saya kasih nama host aja Ya host Nah IP nya berapa Nah cara ngecek IP nya Di Wifi nya ini ya Bagian Wifi nya Atau Sobat Koper bisa ke Control Panel Bagian Control Panel Kemudian Network and Sharing Center Oke Kemudian disini nanti ada Nama Wifi nya ya Ini saya klik Nah disini pilih details Nah disini akan terlihat Alamat IPv4 address nya Itu yang diambil ya 192 168 1.5 Oke Ini kita close aja Nah kita masukkan disini 192 168 1.5 Awas Jangan sampai Salah Berikutnya Devoid Setup Nah kita Karena ingin tampikan di serial monitor Berarti Kita buat Dulu Kita aktifkan serial nya Di boot rate 9600 9600 boleh 11 5200 juga boleh Tidak ada masalah Nah kemudian Kita coba Koneksi Ke Wifi Terlebih dahulu Caranya gimana Pertama kita kasih sebagai Hostname nya dulu ya Wifi.hostname Kita kenalkan bahwa Ini adalah Dalam kurung ya Ini adalah Node.mcu Jadi nanti di Wifi nya itu Terbacanya sebagai Node.mcu ya Kemudian Koneksikan Wifi.begin Ini kita isi Variable SSID Yang ini Kemudian Variable password Yang ini Oke Nah kalau sudah Berikutnya Kita Cek koneksinya Cek Koneksi Apakah Berhasil Atau tidak Caranya gimana Selama Wifi nya Statusnya Itu Tidak Terkoneksi WL Connected Ini cara Bacanya Selama Wifi nya Tidak terkoneksi Gitu ya Nah maka apa yang dilakukan Nah yang dilakukan adalah Coba Koneksi Terus Coba Koneksi Terus Caranya gimana Caranya mudah Nanti kita buat Semacam progres ya Biasanya kalau koneksi Lagi proses itu Biasanya ada titik-titik ya Nah kita kasih serial Dot print Dalam kurung Nah kita Nanti akan nyetak Di serialnya itu Titik-titik Jadi selama Proses koneksi itu Titik-titik Nah apabila sudah terkoneksi Baru titik-titiknya Berhenti ya Nah setiap titik itu Dicetak Kita kasih coba Delay 500 ya Jangan terlalu cepat Biasanya kalau terlalu cepat Atau tidak ada delay sama sekali Biasanya malah proses koneksinya Akan lebih susah Tersambung Oke Ini kalau tidak terkoneksi Kalau sudah terkoneksi Nah disini di bawahnya Di bawah while Apabila sudah terkoneksi Maka Cetak Kayak sini aja Apabila berhasil terkoneksi Nah maka apa yang dilakukan Kita cetak aja Serial.println Berhasil Connect Berhasil connect gitu aja ya Oke Kita simpan dulu Kita coba kasih nama Control Nah control aja ya Save Ya Baik Coba kita tes koneksinya dulu ya Sobat Koper Nah ini langsung kita upload Kita pastikan koneksinya berhasil dulu Sebelum melangkah ke yang lain Ya Di channel kode perangkat Selalu kita bahas step by step Seperti itu Supaya Setiap step yang kita lakukan itu Memang betul-betul rampung gitu ya Betul-betul berhasil Baru kita melanjutkan proses yang lain Karena kalau sebelumnya itu bermasalah Nah jadinya nanti errornya banyak gitu ya Nah ini saya tidak terbiasa dengan itu Oke Kita set langsung boardnya ISP8266 Comnya disesuaikan Oke Kalau sudah kita upload Baik Sobat Koper Ini proses uploadnya sudah berhasil Nah coba kita cek di serial monitor ya Kita langsung buka Tool serial monitor Baik ini Node MCU nya kita refresh ya Untuk mengetahui proses koneksinya Apakah berhasil atau tidak Saya reset Nah ini sudah muncul nih Berhasil connect Berarti Koneksi ke server Aman ya Atau koneksi ke wifi dulu ya Koneksi ke wifi nya sudah berhasil Nah sekarang tugas kita Bagaimana mengkoneksikan Node MCU nya ke server Oke Kita close Kita lanjutkan Sekarang fokus di void loop nya Ya Kita fokus sekarang di void loop Nah di void loop ini Kita akan coba koneksi ke server Coba koneksi ke server Dalam hal ini ke web server nya ya Web server Apache nya Cara koneksi nya gimana Perhatikan Wifi client Dot Saya sediakan sebuah variable dulu Namanya variable client Kenapa? Karena node MCU nya ini bertindak sebagai client Ya Oke Kemudian Constanta Port nya Kita sediakan untuk port nya Integer HTTP Port Nah default nya itu 80 Ya Jadi Oh sorry Ini kelebihan P ya Atau tidak apa-apa P nya ini saya buat huruf besar aja Biar pembeda HTTP port Itu default nya 80 Sobat Koper Itu ngeliatnya dari mana? Dari aplikasi sum nya disini Ya Jadi selama Sobat Koper Menginstal kemudian tidak merubah ini Harusnya default nya 80 Nah kalau sudah dirubah Silahkan disesuaikan Ya Oke Kemudian kita uji 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 Koneksi ke server Nah caranya If Jika Client nya Dalam hal ini adalah Node MCU Ini ada tanda seru di depannya Ini bacanya not Artinya tidak Ya Apabila client nya Node MCU nya tidak terkoneksi Not connect Gitu ya Connect kemana? Ke IP host nya 192.168.15 tadi Koma Di port 80 HTTP port Variable yang ini Jadi ini variable host yang ada di atas Ini variable yang ada disini Oke Nah Apabila tidak terkoneksi Informasi apa yang diberikan? Kita cetak di serial monitor Serial println Disini misalkan Gagal koneksi gitu aja ya Gagal koneksi ke server Jadi kalau Gagal koneksi ke server nya Nanti muncul tulisan ini Tapi kalau nanti tidak muncul apa-apa Maka berarti berhasil Oke Nah ini Maka kembalikan Return Nah Apa fungsi return ini? Fungsi return ini Dia akan mencoba Koneksi kembali ke server Coba lagi Gagal lagi Return Kembali Coba lagi Kembali Koneksi lagi Ya Nah Apabila sudah berhasil terkoneksi Ini kalau tidak terkoneksi ya Dia akan nanti muter aja di bagian if ini Tapi kalau berhasil tokennya sih Kita cetak di bawah Apabila berhasil connect Nah Maka kita cetak Serial.println Serial.println Berhasil Koneksi Ke server Sudah Kita tes dulu ya Kita upload Nanti perintah serial.println Berhasil koneksi ke server ini Nanti kita matikan Ini Sementara untuk pengecekan saja Apakah Node.mcu nya itu Sudah bisa terkoneksi ke server Atau tidak ya Tapi nanti tidak kita pakai Oke Ini masih proses Baik sobat koper Ini sudah berhasil di upload Nah sekarang kita cek di serial monitor Tools Serial monitor Kita lihat Nah ini ya Ternyata sudah berhasil koneksi ke server Berarti ini tidak ada masalah nih ya Node.mcu Sudah bisa membaca data di Database nantinya ya Oke Ini kita close Kita lanjutkan Nah seperti yang saya bilang tadi Ini tidak kita pakai Hanya untuk ngecek Ini saya remak saja Ya Kita lanjutkan Nah sekarang Langkah berikutnya Kita akan membaca Status relay dulu Ya Status relay Yang ada di table Atau di database kita Nah caranya bagaimana Pertama Kita sediakan sebuah variable link Untuk relay Nah Tipenya string Oke Nah kemudian Kalau sudah Kita sediakan Variable Variable HTTP client Ini untuk Membaca data nanti Di database Saya kasih aja HTTP Karena ini untuk relay Ya HTTP relay Gitu ya Atau ini saya Gini aja HTTP relay Nah Nah berikutnya Kita isi Link untuk relay Nanti yang diakses itu apa Nah yang diakses itu Sebuah file PHP Yang nantinya akan kita buat Setelah ini Ya Ini sementara kita ketik saja dulu HTTP Slash Tutup Petik 2 nya Plus String host Ini sebenarnya Cara ngetiknya gini HTTP Ini saya ketik mentah dulu ya Saya ketik mentah dulu 192.168.1.5 Slash Nama folder kita di program itu Controlling Slash Nah nanti ada sebuah file Anggaplah saya kasih nama Baca relay Gitu ya .php Nah File ini Nanti akan kita buat ya Di program kita Oke Cara ngetiknya gini Nah Karena Alamat IP ini Itu kan tadi sudah kita set Di dalam sebuah variable Namanya variable host ya Nah ini bisa kita buat seperti ini Jadi ini bisa kita pisahin Ini kita buang Supaya gak ngetik berulang-ulang Ini kita buang Ganti dengan petik 2 Petik 2 Seperti ini Plus plus Seperti ini Kemudian ke tengah-tengah Ganti jadi string Dalam kurung host Gitu ya Udah Seperti ini Jadi penulisannya sama saja Kalau kita tulis seperti tadi ya Langsung alamat IPnya Nah ini saya memanfaatkan host ini Supaya nanti apabila terjadi perubahan alamat IP di servernya Kita tinggal mengubah yang ada di atas Begitu ya kurang lebih Baik sobat koper Lanjut setelah itu Kita akses link relay ini Nah caranya gimana Variable http relay Kita copy Saya paste disini Dot begin Dalam kurung Variable link relay nya Saya copy Saya paste disini Oke Sudah ya Nah berikutnya Nah berikutnya Nah kalau sudah Kita baca Isinya Nah cara membaca isinya itu seperti apa Kita ambil Berarti ini http relay Variable ini ya Saya paste disini Dot Get Ambil isinya Ambil Isi Status relay nya Nah Cara ambilnya dari mana Setelah kita eksekusi ini Jadi nanti ini kita ambil dulu Kita buat dulu nanti Kemudian hasil dari Pembacaan relay nya itu Kita ambil Get Nah gitu ya Nah kemudian Setelah itu Kita sediakan Atau baca status relay nya Baca status Response ya Kita baca status response nya Caranya gini String Saya kasih aja Response relay Nah gitu ya Response relay Caranya gimana http Relay Dot Get String Nah http relay Get String Sudah ya Kita sudah dapat Response nya nanti Apakah on Atau off Apakah 1 Atau 0 Nah ini Coba kita cetak ya Serial Dot Print Lend Nah yang dicetak adalah Response nya Status relay nya Atau status response relay nya Saya paste disini Sudah Kemudian terakhir Tutup http relay Dot N Nah ini wajib nih Ya Seperti ini Baik sobat koper Ini ya Untuk relay Nah sekarang coba kita simpan dulu Kita upload Kita tes dulu satu per satu ya Untuk relay nya Baik sobat koper Sudah selesai Nah sekarang coba kita tes ya Kita buka serial monitor nya Baik Oh Ini langsung begini ya Nah ada yang tau gak Kenapa ini tiba-tiba langsung Seperti ini Ini gara-garanya Kita belum buat File Baca relay Dot PHP Ya Kita belum buat File Baca relay Dot PHP ini Oke Kita kembali ke sublime nya Kita buat dulu Oke Buat file baru di controlling Klik kanan New file Ya Saya simpan dulu Namanya tadi apa Baca Relay Dot PHP Sama kan ya Sama persis Save Oke Langsung Tag PHP Pertama Include Koneksi ke database Sama caranya Include File nya Koneksi Dot PHP Nah kalau sudah Langsung Sediakan query nya SQL MySQL E Query Variable nya Variable connect Langsung kita baca Select Bintang From Nama tabel nya TB control Oke Nah kalau sudah Langsung Seperti tadi Ya data MySQL Fetch Array SQL Nah Apa yang mau dibaca Apa yang mau diambil Yaitu status Relay nya Ya Status relay itu berarti Data Relay Sudah Kemudian Nah kita berikan Respon balik Respon balik Ke Node.mcu Karena dia yang minta ya Minta data Ke web nya Kemudian dikasih kembali Yang dikasih apa? Status relay nya Nah Berarti disini tinggal di Echo saja Echo relay Nah ingat Status relay ini nanti Hanya Satu atau Nol Ya Nilainya nanti Satu atau Nol Baik Ini kita simpan Sudah Sekarang kita kembali Ke Arduino nya Kita buka lagi Seria monitor nya Apakah masih error Seperti tadi Ini sudah tidak error Ini malah muncul Nilai Satu Dari mana nilai 1 itu Itu gara-gara Di status Relay kita tadi Itu sudah kita On kan ya Ini on nih Saya off kan Itu harusnya jadi 0 Nah Oke ya Ini gampang sudah ini ya Kalau sudah bisa dapat nilainya Tinggal kita uji nanti Atau langsung kita set nilainya Juga boleh Saya on kan Ini 1 Saya off kan Ini 0 Baik ya sobat koper ya Untuk relay beres Cuma belum kita hubungkan ke sini Nah sekarang Bagaimana cara mengkoneksikan ke relay nya Supaya statusnya itu nyala Kalau 1 Mati Kalau 0 Oke Kita kembali Pertama Kita definisikan dulu Pin untuk relay nya Ke atas Di bagian voice setup ya Di atasnya Kita Definisikan Pin Relay nya Define Pin Underscore relay Tadi kita pasang di rangkaian itu adalah D1 D1 itu nilainya 5 ya Nilainya 5 Awas Ini adalah Pin GPIO 5 Untuk D1 Oke Sekalian leh Untuk servo gitu ya Biar gak bolak-balik nanti Pin Servo Itu di pin D2 Itu nilainya 4 GPIO 4 Pin GPIO 4 Untuk D2 Dah Nah kemudian Berikutnya Di voice setup Nah di voice setup setelah berhasil connect ini Kita Berikan Mode Pin Untuk relay Nah karena ini untuk Menghidupkan atau mematikan Berarti harusnya statusnya output ya Caranya gini Pin mode Variable nya Pin relay Koma output Nah Kemudian Status awalnya Mati Ya atau Off Caranya gimana Digital Write Dalam kurung Pin Relay nya Low Baik Baik sobat koper Gini ya Jadi low Kalau high kan Hidup ya Nah Sobat koper Low dan high ini Ini sebenarnya juga kita bisa ganti jadi angka ya Jadi kalau high itu nanti kita bisa ubah jadi 1 Kemudian kalau low itu bisa kita ubah jadi 0 Jadi sebenarnya saya set disini low atau 0 juga boleh Nah gitu ya Jadi sama-sama nilainya Off Oke ya Jadi boleh pakai low bisa pakai 0 Bisa pakai high bisa pakai 1 Nah Teknik ini akan kita pakai Ingat Tadi hasilnya apa di serial monitor Itu kan hasilnya 0 ya Ini 0 berarti low nih Nah kalau kita ubah jadi 1 On Dia berubah jadi 1 Maka Dia pasti high Nah berarti kita bisa langsung set nilainya Sobat koper Nanti disini Nah di bawah start end ini Kita ubah Status Relay Di node mcu nya Caranya gimana Digital write Pin relay nya Koma Nah nilainya itu dari mana Response ini Ya Ini kan yang dicetak tadi 0 1 nya kan ada disini Nah tapi hati-hati Ini tipenya apa Tipenya string Nah Berarti kita jadikan dia angka integer Caranya gimana Variable sorry Variable response relay ini Saya copy Saya paste disini Dot to integer Nah caranya gitu Nah dengan ini Nanti otomatis relay disini Akan mati Atau hidup On atau off Sesuai dengan status Response yang didapatkan Dari baca relay dot PHP ini Begitu ya Kurang lebih Algoritmanya seperti itu Baik Nah kalau sudah Ini saya simpan Kita upload lagi Baik Sobat Kopar Ini sudah selesai Proses upload nya Nah sekarang Coba kita tes Kita lihat ya Statusnya ini Seperti apa Kita lihat di Seria monitor Nah ini kan status terakhir Adalah 1 ya Berarti dia ini Harusnya hidup nih Cuma karena Adapternya belum saya pasang Maka Kipasnya belum on Ya Ini coba kita tes dulu Kita off kan Kita off kan Kita lihat statusnya Ini ya 0 Nah ini kalau Sobat Kopar Bisa dengar tadi Itu ada bunyi ya Coba lihat Didengarkan ya Nah itu bunyi tuh Nah Oke Nah sekarang Coba kita Tes Pakai kipas ya Untuk relay nya Membuktikan Apakah ini Bisa berjalan Nanti ini ada Tali-tali disini Akan berterbangan Kalau on ya Ini coba Saya on kan dulu Saya pasang adaptornya dulu Baik Sobat Kopar Ini sudah saya pasang adaptornya Nah ini nanti Setelah saya on Sobat Kopar bisa lihat Kipasnya ya Saya on kan Nah Ini sudah nyala nih Nah gitu ya Ini sudah on Sudah nyala Kemudian saya off kan Nah mati lagi Gitu ya Saya on kan Terlihat ya Saya off kan Oke Ini berarti Untuk relay Sudah beres Sudah selesai Nah sekarang Kita berpindah ke servo Nah servo ini Enaknya kita langsung Bisa copy nanti Dari relay ya Tapi perhatikan Perubahannya apa saja Ya Baik Kita kembali Ke program arduino nya Nah pertama Tadi kita sudah set Pin untuk relay nya Itu adalah pin 4 Ya Atau di D2 Pin servo sorry Nah di pin servo ini Pertama yang kita set Itu adalah Posisi servo awal Nah posisi servo awal itu Ketika dijalankan Pertama kali Itu seperti apa Nah pertama Kita set up dulu Set up Untuk pin Servo nya Tadi pin 4 ya Berarti bisa kita buat begini Oh iya Ada yang kurang Sebentar Pertama Library nya dulu ya Sorry Kita set library servo nya dulu Ke atas Include Library Servo Ini library nya Bisa sobat koper tambahkan Biasanya untuk arduino yang baru Itu sudah include nya Nah coba nanti dicek lagi Sudah ada apa enggak Nanti tinggal ditambahkan saja Oke Include Include Ini untuk library Servo .h Oke Nah kemudian Kalau sudah Sedikit ke bawah Di bawah Definisikan pin relay ini Disini kita buat Objek Untuk Servo nya Caranya bagaimana Servo Spasi Nama objek nya misalkan MyServo Oke Kita sudah punya Sebuah objek Namanya MyServo Pengganti nama servo nya Ya Oke Kalau sudah Ke bawah Di bagian void setup Nah disini tadi ya Kita setup pin servo nya Variable nya tadi apa MyServo .attach Dalam kurung Pin relay nya apa Sorry pin servo nya apa Tadi kita punya variable pin Servo Ya Pin servo ini Yang ada di atas nih Sobat Koper Yang disini Oke Kita sudah definisikan bahwa servo nya itu ada di pin 4 Nah Kalau sudah Berikutnya Nah Untuk Bisa menentukan posisi servo nya itu Ada di derajat keberapa Itu gampang sekali Sobat Koper Jadi Pertama Set Nilai posisi awalnya Kita arahkan ke 0 derajat ya 0 derajat Nah caranya gini Variable nya apa MyServo .write Dalam kurung 0 Nah Jadi 0 ini Ini menunjukkan posisi servo nya saat ini Ya Posisi servo nya saat ini Nah ini nanti Tentunya sesuai dengan apa yang kita baca dari Table Ya Atau database kita Nah Kalau sudah Jadi posisi awal servo nya itu nanti ketika pertama kali kita jalankan itu 0 Nah Sekarang Kita baca status servo itu dari database Nah caranya gimana Kita copy saja Pembacaan status relay ini Saya copy nih Saya block sampai dengan yang N Ya Awas step by step Saya copy sampai dengan HTTP relay N ini Copy Terus paste di bawahnya DigitalRoyd ini Miliknya relay ini Saya turunkan ke bawah sedikit Nah kita paste di sini ya Oke Ini berarti baca status servo Atau baca posisi servo Baik ya Nah kemudian ini berarti ganti link servo Perhatikan yang diganti-ganti ya Ini HTTP servo Ini HTTP servo Kemudian ini link servo Ini host nya tetap Nah ini baca servo Nah ini nanti kita buat lagi nih Ya baca servo Kemudian Awas Konsentrasi HTTP servo Link servo Link servo Ini kita ambil cara cepatnya ya Supaya tidak ngetik dari awal Nah ini ambil isi posisi servo Awas HTTP relay ganti jadi HTTP servo Apalagi Response relay ganti jadi response servo Kemudian ini HTTP relay lagi servo Serial printlern response servo Oke Nah terakhir HTTP servo Udah ya Nah sementara kita tampikan di serial monitor dulu ya Kita belum langsung hubungkan ke servonya Nanti dulu Ya kalau sudah bisa tampil di serial monitor status servonya Maka Baru kita set ke servonya ya posisinya Oke kita upload dulu Baik sobat kopar Ini programnya sudah berhasil kita upload Nah disini Terlihat Coba kita lihat di serial monitor Apa yang terjadi Nah error lagi seperti ini ya Kenapa ini error? Iya Karena baca servonya belum kita buat Ya Oke kita kembali ke sini Fokus ke baca relay saja Di baca relay ini kita save pass Ya File save pass Ganti jadi baca servo Nah Ganti jadi baca servo Save Kita tinggal sesuaikan Yang diganti apa? Ini ya Ini berarti servo Ini fieldnya servo Kita kasih respon balik Berarti yang direspon adalah servo Simpan Udah Kita lihat lagi serial monitornya Nah Ini sudah nggak error lagi Nah disini sudah tampil ya Terlihat 0 dan 180 Artinya status relaynya 0 Posisi servonya 180 Betulkah seperti itu? Nah ini tadi Sini ya Nah coba saya ganti Posisi servonya Ketengah 84 derajat Nah coba ini Kita tampilkan lagi Nah 84 Derajat Saya ganti lagi Ke bawah 25 Ini 25 Derajat Ya Relainya kita on kan Nah Kipasnya nyala ya Kipas nyala Kemudian Nah nilainya 1 disini Ini auto scrollnya Saya matikan nanti kelihatan Nah 1 Itu relaynya artinya on Kemudian 25 Posisi servonya Tapi servonya belum gerak Ini masih posisi 0 Kenapa? Karena belum kita set perintahnya tadi Oke Ini saya matikan dulu Posisi servonya saya jadikan 0 Sekarang Perhatikan Kita set sekarang Posisi servonya Nah disini Set Posisi servo Caranya gampang Variable nya apa? Objeknya My servo Dot Write Variable nya apa? Response servo Sini Jangan lupa Jadikan Langkah To Integer Udah Selesai Nah Sekarang Coba kita Upload dulu Baik sobat kopar Programnya sudah berhasil Di upload Nah sekarang Coba kita Tampilkan di seri monitor dulu ya Nah ini statusnya Ini auto scrollnya Saya aktifkan Nah ini statusnya 0 semua ya Artinya Relay nya off Kemudian Di posisi Servonya adalah 0 derajat Oke Nah sekarang Coba kita Sandingkan dengan web nya Seperti ini Oke Perhatikan Ya sobat kopar Ini relay nya saya angkat Pertama Relay nya dulu ya On kan Ini sudah nyala nih ya Terlihat Ini sudah bergerak-gerak Nah kemudian Servonya Coba saya set 180 derajat Perhatikan Perhatikan Servonya Nah itu ya Geser ya Tengah Geser lagi Nah itu ya Di posisi 70 Nah ini ada Proses gagal koneksi Ini kemungkinan Jaringan saya ya Oke ini Konek lagi 41 derajat Relay nya saya off kan Mati ya Servonya 180 Servonya saya 0 kan Nah Itu dia ya Baik Baik sobat kopar Demikian Video tutorial kita kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai dengan detik ini Jangan lupa Pahami dengan baik Ikuti step by step Kenapa Karena Lebih baik Memahami Paham dengan baik Paham dengan benar Daripada hanya sekedar Jalan perangkat itu Oleh karena itu Lakukan step by step Seperti yang saya lakukan ini Memang videonya cukup panjang Jadinya Karena memang Itulah ciri khas Kodim Perangkat Wajib Dibahas Step by Step Supaya tidak hanya Sekedar Selesai Tapi juga Paham Terima kasih Dukung terus Channel Kodim Perangkat Dengan cara klik Tombol subscribe Di bawah Dan jangan lupa Apabila kalian suka Dengan video ini Klik tombol like Dan share sebanyak-banyaknya Di media sosial kalian Siapa tahu Di luar sana Ada teman-teman yang lain Yang sedang mencari Tutorial yang sama Baik Akhirnya Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu Di video-video menarik Berikutnya Salam koper Kodim Perangkat Semua bisa Dikoding Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih